Strategi recovery yang dilakukan pemerintah terhadap sektor-sektor yang mengalami dampak jangka panjang pandemi, apa aja Pak? Tadi benar, kata kuncinya sih ekosistem. Karena kan dari mulai sesederhana supply side sama demand side, kita coba intervensi. Tapi kan juga dari sisi proses juga harus dikawal. Yang paling penting sebetulnya pertama kita ingin dorong terkait dengan data riset market insight. Kenapa? Karena ada disrupsi pandemi ini ternyata tren pasar ini kan berubah. Ada yang kita kenal stay at home ekonomi. Orang-orang tiba-tiba ingin berlomba beli baju rumahan yang bisa nyaman untuk virtual meeting juga tapi ya model-model dasar begitu. Orang tiba-tiba karena banyak di rumah jadi pengen koleksi home decornya lebih mulih tanamannya, pengen lebih sehat, produk herba, organik. Nah ini penting untuk diketahui oleh para produsen dalam hal ini brand owner UKM, om kakak, supaya tepat memproduksinya kan gitu. Jangan bikin yang, nggak ada yang beli juga nantinya gitu. Nah kemudian kita cek, kita bantu dari sisi pembiayaan tadi. Ada insentif, relaksasi bunga dan sebagainya. Nah dari sisi proses di tengah, pembiayaan tadi sudah diperbuat. Kemudian kita dorong juga ada yang namanya collective processing approach atau semacam rumah produksi bersama om kakak. Ekosistemnya kita, semua kita coba, walaupun baik proses ya. Kembali kata kuncinya memang vaksinasi. Terima kasih telah menonton. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax